Intro Beb 1521 Aku tidak tertipu, Iwan menggelengkan kapalannya dan hendak menjelaskan ketika dia diselap oleh rangka kaki yang berbekan Penny bergegas masuk dengan ekspresi serius dan kaget di wajahnya Kakek, sesuatu yang besar baru saja terjadi Apa itu? Pandungun, Daiman dan yang lainnya menoleh ke arah Penny dengan bingung Saya baru saja menerima kabar bahwa keluarga Bungglar telah mengundungkan melalui semua saluran komunikasi Bahwa Bio Farma akan menjual pil alkimia mereka dalam acara penjualan tiga hari dari sekarang Atas nama keluarga Bungglar, Agus Bungglar mengundang seluruh keluarga di wilayah yang di selatan Untuk berpartisipasi di last Penny Penny tahu bahwa Tari meminta bantuan Pandungun untuk mengiklankan pil alkimia Namun keluarga Bungglar mendahului mereka sebelum keluarga sehari mendapat bertindak Bingung dengan hal tersebut, Penny akhirnya segera bergegas kembali untuk memberitahu Pandungun tentang hal itu Apa? Yang lain langsung terbuncang dan kehengingan menyelinguti ruang tamu Beberapa waktu kemudian, Tari adalah orang pertama yang tersadar dan tersentak Iwan, jadi kamu punya bantuan dari keluarga Bungglar? Ya, sudah aku bilang, aku sudah mengatur segalanya Kamu tidak percaya padaku? Iwan mengangkat bahu Tapi bagaimana mungkin, baik Pandungun maupun Daiman merasa terkenal Meskipun Tari, mungkin tidak tahu siapa keluarga Bungglar Mereka tahu bahwa keluarga Bungglar merupakan keluarga paling berkuasa di seluruh wilayah selatan Dan mereka tidak pernah berharap orang asing seperti Iwan mampu mendapatkan dukungan keluarga Bungglar Itu sangat tidak nyata, sehingga mereka kesulitan memprosesnya Iwan, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa keluarga Bungglar memutuskan untuk membantumu? Daiman pulih dari ketak kejutannya dan bertanya Itu semua terdengar seperti keajaiban Dan Daiman bertanya-tanya bagaimana Iwan mencapainya Saya bertemu dengan Tuan Iwda Bungglar pagi ini Dan mengetahui bahwa saudara perempuannya sedang sekarang Karena kompleks segelapan Jadi saya membantu menimbulkannya Iwan menjelaskan dengan detail Apa seterawatannya kepada Risa Oh, jadi begitu? Kari pun tersadar Kari sudah menembak bahwa Iwan melupon meminta bantuan untuk membawakan Tanaman dinoderma untuk mengobati seseorang Teorinya adalah terkonsirmasi bahwa Iwan mengamakan putri ketua keluarga Bungglar Dan akhirnya memahami munafak keluarga Bungglar Menawarkan bantuan untuk meniklankan dorongan terjualan Iwan, kamu sungguh beruntung bisa membantu keluarga Bungglar Dengan keahlian medismu Panuun dan Daiman akhirnya memahami situasinya Panuun yang tadinya mengira bahwa Iwan sedang menyembungkan diri Terbukti salah dan sesaat merasa malu Bab 1522 Baiklah, karena keluarga Bungglar sedang membantu Tidak ada tempat lagi bagi kita keluarga saling untuk terlibat Panuun mengelak nafas dengan dorongan Tadinya Panuun bersikir bahwa Iwan perlu mengandalkan bantuan keluarga saling Untuk memperluas perusahaannya dan berencana menggunakan ini sebagai penyarungan Agar Iwan memutuskan hubungan dengan Yuni, Rina, dan Ratna untuk fokus kepada Tari Yang membuatnya bingung adalah Iwan berhasil memenangkan hati keluarga Bungglar Yang maha perkasa dan tidak membutuhkan bantuan keluarga saling sama sekali Sadaran bahwa Panuun melebih-lebihkan kepentingan keluarga saling Dan meremehkan kemampuan Iwan Membuatnya kecewa Iwan tidak apa-apa kalau terlalu banyak iklan Karena kakak setuju untuk membantu Mari kita minta bantuan para keluarga saling juga Kata Tari Ya kalau tidak terlalu merepotkan aku akan menghargainya Kata Iwan Lupakan keluarga saling tidak akan terlibat dalam hal ini Panuun berkata dengan dingin Keluarga Bungglar adalah kepala dari keluarga berkuasa di wilayah selatan Dan karena Agus telah menyampaikan undangan ke semua keluarga atas nama Keluarga Bungglar Tidak ada yang berani mengabaikan undangan tersebut Oleh karena itu tidak ada alasan lagi bagi keluarga saling untuk terlibat Ayah yang katakan Tidak dulu saya pikir membantu periklanan akan menguntungkan kita juga Kita mungkin bisa menjalin hubungan dengan keluarga Bungglar melalui Iwan Kata Daiman sambil bersikir Ya panuun pun tersadar dalam menganggapi kata-kata Daiman Keluarga saling termasuk dalam kelas menena Dan mereka hampir tidak bisa dibandingkan dengan keluarga lain Dalam hal kekuatan dan koneksi Jadi akan menguntungkan keluarga saling Jika mereka memanfaatkan kesempatan ini Untuk berteman dengan keluarga Bungglar Itu ide yang bagus Kalau begitu kita akan melakukannya Setelah berpikir sederhana Panuun mengambil keputusan Panuun berpikir bahwa orang asing seperti Iwan akan sangat membutuhkan bantuan keluarga saling Namun keadaan berbalik dan keluarga salinglah yang membutuhkan bantuan Iwan untuk lebih dekat dengan keluarga Bungglar Panuun merasa sedikit malu Tahu bahwa dia harus menesampingkan rasa malunya demi keuntungan keluarganya Iwan jika ada kesempatan saya ingin anda memperkenalkan saya kepada Agus ataupun Yuda Gungglar Akan menjadi ideal jika keluarga saling bisa menjalin kemitraan bisnis dengan mereka Kata Daiman penuh harap sambil menatap Iwan Tentu itu bukan masalah kata Iwan Keluarga saling adalah orang-orang yang dianggap sebagai keluarganya Jadi Iwan dengan senang hati membantu jika keluarga saling ingin terhubung dengan keluarga Bungglar Memang-mang-mang Iwan jika keluarga Bungglar sekuat itu Apa menurutmu mereka bisa membantu mendapatkan buah malaikat dari keluarga Basuki? Kami pun bertanya Iwan melukai Charlie sebelumnya Jadi Panuun tidak bisa lagi membantu membeli buah malaikat Untungnya Iwan mendapatkan kesempatan untuk menyelamatkan Yawa Rizka Dan jika keluarga Bungglar bersedia membantu Akan ada harapan untuk mendapatkan buah tersebut Oke aku akan mencoba berbicara dengan Yuda Nanki Harapan muncul dalam diri Iwan Dia sudah memutuskan untuk menyerah kepada buah malaikat milik keluarga Basuki Tetapi Sarantari memunculkan ide dalam dirinya Meskipun Iwan tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan buah malaikat dari keluarga Basuki Itu akan menjadi tugas yang mudah bagi keluarga Bungglar Tidak! Panuun menggelengkan kepalanya dan menolak Sarantari Tidak! Mengapa tidak? Iwan pun membuku Kamu tidak tahu ini Tapi keluarga Basuki terhubung dengan Boselatan Keluarga Bungglar mempunyai beberapa masalah dengan Boselatan di masa lalu Dan meskipun keluarga Basuki tidak punya nyali untuk menolak keluarga Bungglar Keluarga Bungglar akan membayar mahal karena memaksa keluarga Basuki menjual buah malaikat kepada mereka Panuun pun menjelaskan Apaan Boselatan lagi? Iwan pun terkejut Tadi pagi di pasar gelap Iwan baru saja terlibat konflik dengan bawahan Boselatan yaitu Blake Mamba Yang membuatnya bingung adalah Caholi yang baru saja dia lukai juga memiliki hubungan yang sama dengan Boselatan Menurut apa yang dia dengar dari Farel, Boselatan sama kuatnya dengan keluarga Bungglar Dan itu bukan petanda baik Bahwa Iwan sudah mengalami dua konflik berbeda dengan orang-orang yang berhubungan dengan Boselatan Lagi, apa maksudnya dengan kata lagi? Anuan menatap Iwan dengan kata panggung Tidak apa-apa, Iwan pun tersadar dan menggelengkan kepalanya Kalau begitu, perasa kita tidak bisa mendapatkan buah malaikat melalui keluarga Bungglar Apa yang harus kita lakukan, Iwan? Tari pun bertanya dengan cemas Tidak apa-apa, kita sedang tidak berbulu-bulu mencari buah malaikat Aku akan memikirkan hal lain Iwan pun menghiburnya Karena mereka tahu bahwa mendapatkan buah malaikat melalui keluarga Bungglar Tidak mungkin terjadi Jadi Iwan menyerah untuk mencari bantuan Yuda Ada buah malaikat lain Jadi Iwan selalu bisa mencari yang lain Meskipun Iwan tidak bisa mendapatkannya dari keluarga Basuki Hari sudah lalu, jadi Iwan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Salim Dan pergi bersama Tari dan Latna Sementara itu, Charlie menyeret tubuhnya yang terduka keluar dari kediaman keluarga Salim Dan bertemu dengan Iwan ketika dia berjalan melewati rumah Tempat tinggal geris keturunan kedua Di sebelah Iwan ada Miguel yang masih duduk di kursi roda sejak kakinya dipatahkan oleh Iwan Miguel merupakan salah satu orang yang paling cerdas di generasinya Dan bertemu Charlie beberapa kali sebelumnya karena mereka berdua adalah anggota elit masyarakat Tuan Basuki, apa yang terjadi denganmu? Miguel terkejut dengan keadaan Charlie Dan bertanya tentang hal itu Pria yang bernama Iwan dari keluarga itu melukaiku Charlie mendengus dengan dingin Miguel adalah keturunan langsung dari keluarga Salim Dan karena Iwan adalah bagian dari keluarga Salim Charlie sama-sama membenci semua keluarga Salim Karena cedera yang didiritanya di tanah Iwan Di Iwan, beraninya dia menyaksikimu Dia pasti sudah *** Miguel pun terkejut Keluarga Basuki jauh Menaruh daripada keluarga Salim Dan bahkan Miguel harus berhati-hati saat berada di dekat Charlie Namun Iwan, orang asing dari kota Jogja berani melukai Charlie Beranian Iwan mengguncang Miguel hingga kelubuk hatinya 4524 Apa? Apakah kamu memiliki dendam terhadap Iwan? Charlie sedikit dingin dengan nada kesal Miguel ketika dia berbicara tentang Iwan Ini lebih dari sekedar dendam Dialah yang mematakan kakiku Aku sangat ingin mencabik-cabiknya Miguel berkata dengan kejam sambil menunjuk ke arah kakinya Oh, jadi begitu Charlie pun tersadar dan karena Miguel juga merupakan musuh Iwan Kedegangan dalam ekspresi Charlie pun berada Tuan Salim, Iwan masih terlalu muda untuk berada di tahap puncak alam regana Siapa sih dia? Charlie pun bertanya Setelah duel dan apa yang dikatakan panungun kepadanya Charlie disusatkan dengan mengira bahwa Iwan berada di tahap puncak alam regana Di antara generasi muda praktisi bila diri di wilayah Yanbei Hanya keturunan langsung dari keluarga terkuat yang mampu mencapai tingkat ketuatan setinggi itu Meskipun Charlie belum pernah mendengar ada keluarga bernama Dusnadi Atau pernah mendengar tentang Iwan di masa lalu Ada total lima wilayah di wilayah Yanbei Dan Charlie tidak tahu banyak tentang wilayah lain kecuali wilayah Yanbei Selatan Oleh karena itu Charlie menyimpulkan bahwa Iwan mungkin adalah keturunan langsung dari keluarga berkuasa di wilayah lain di Yanbei Khawatir akan potensi ketuatan yang bekerja di belakang Iwan Charlie berlari dan bahkan ketika yang dilakukan Iwan hanyalah menancamnya Dia dari kota Jogja Miguel menjelaskan secara singkat latar belakang Iwan Apa? Lalu berdi mana bisa dia sudah mencapai tahap puncak alam regana Charlie ternangnya tidak percaya Charlie tahu tentang kota Jogja dan para praktisi bila diri di sana Belapi dengan metodil kelas bawah Jadi ada batasan untuk ketumbuhan mereka Jika Iwan benar-benar berasal dari kota Jogja Iwan tidak akan pernah bisa mencapai tahap puncak alam regana Kamu mungkin tidak mengetahui hal ini Tetapi Iwan memiliki alat pertahanan yang sangat kuat Dia berhasil melukai modenan bantuan alat itu Bukan karena dia lebih kuat darimu Kata Igun Igun dapat menentukan bahwa Iwan memiliki alat pertahanan Sejak terakhir kali dia melawan Iwan Meskipun Igun tidak tahu di lesel manakah Iwan berada Igun tahu bahwa Iwan masih jauh dari tahap alam regana Dan hanya berhasil mengalahkannya dengan bantuan alat tersebut Alat pertahanan? Oh jadi begitu Charlie pun tersadar Charlie bingung bagaimana Iwan yang kalah dalam hal kecepatan dan daya ledap dibandingkan dirinya Berhasil melukainya dengan satu pukulan Baru pada saat itulah Charlie menyadari bahwa Iwan memang mengandalkan sebuah alat Yang kamu Iwan musnadi tunggu saja Aku akan membuatmu membayar Charlie pun merasa marah dan menitikan matanya dengan jahat Charlie tadi mengira bahwa Iwan adalah keturunan langsung dari kolor kuat di wilayah lain Di Yanbei Dan tidak berani melewatinya bahkan ketika Iwan melukainya Karena Charlie diberitahu bahwa Iwan berasal dari kota kecil Hanya berhasil mengalahkannya dengan bantuan alat pertahanan Charlie tidak berniat menahan diri untuk membalas dendam Bab 1525 Kamu ngomong kenapa anda disini Tuan Basuki mengapa kamu harus berkena dengan Iwan Nah, nama-nama Charlie datang ke keluarga Basuki untuk meminta ramuan medis Dan saya jatuh cinta padanya pada saat pandangan pertama Charlie dengan singkat menyebutkan bagaimana dia datang untuk menawarkan lamaran pernikahan Oh, jadi begitu Jadi kamu tertarik dengan Tari Zuligel dan sebuah ide muncul terbentuk di benaknya Tuan Basuki, sejujurnya Sepubu saya Tari sangat mencintai Iwan Bahkan sampai-sampai dia tidak akan pernah menyerah kepadanya Jika kamu ingin mengambilnya dari Iwan Saya khawatir itu tidak mungkin Kecuali Miguel pun menghentikan kata-katanya Kecuali apa? Charlie bertanya Kecuali kamu menyikirkan Iwan untuk selamanya Lu Iwan secara rahasia Dan manfaatkan kesempatan ini untuk menghibur Tari Dengan begitu kamu pasti akan memenangkan hatinya Miguel pun terkeke Nah, itu ide yang bagus Semana Charlie langsung berbinat Charlie membenci Iwan karena telah mengukainya Dan akan sangat ideal jika dia menyiapkan Iwan secara diam-diam Dan memenangkan hati Tari pada saat yang bersamaan Terima kasih apa sarannya Tuan Salim Setelah saya pulih dalam beberapa hari Saya akan memastikan bahwa Iwan memberikan nyawannya atas apa yang dia lakukan Charlie menguda dengan kejam Itu hebat Tuan Basuki semoga Anda berhasil Memenangkan hati Tari Miguel tertawa puas Miguel sangat ini membalas dendam kepada Iwan Karena kakinya patah Namun Iwan mendapat dukungan dari pandungun dan daiman Dan dari setelungan kedua tidak dapat menyakiti Iwan tanpa konsekuensi apapun Melihat bagaimana Iwan dengan coba meninggung Charlie Miguel memutuskan untuk mendorong Charlie membalas dendam Agar Charlie menyingkirkan Iwan atas nama mereka Rencananya tidak memerlukan dari setelungan kedua untuk terlibat sama sekali Dan bahkan Tigun memberinya tetap tanpa kesan Di dalam rumah Iwan 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 Dan bagaimana skema pemasarannya Yuni berdiri dan berdegas menghampiri Iwan Sudah selesai Iwan tersenyum dan mulai menjelaskan semuanya Wah itu hebat Amuruan biasa Yuni merasa sangat gembira Tadinya Yuni pikir akan cukup baik Jika Iwan berhasil meyakinkan Farah dan keluarga Wijaya Untuk membantu Yang membuatnya bingung adalah Iwan mendapatkan kesempatan Untuk memenangkan hati keluarga Guglar Dan dengan bantuan keluarga Guglar Kekhawatiran mereka terhadap durungan penjualan Segera teratasi Yuni merasa sangat gembira Begitu keluar Nah keduanya menunjukkan untuk mendiskusikan Semua detail dari upaya penjualan Dengan Charlie dan Yuni Charlie Yuni lanjutkan diskusinya Saya harus keluar untuk menelpon Kata Iwan sebelum kembali ke temannya Untuk melakukan video call Dengan Master Julio Untuk menanyakan tentang organisasi terakmar